Sekarang ini kita sudah ada di dalam Satobis, dan Satobis ini akan mengantarkan saya menuju Fakultas Arsitektur dan Perencanaan. Jadi kebetulan seolah ini ada sedikit kuliah dan saya juga akan ada sedikit tugas yang harus saya kerjakan di Perpustakaan Fakultas. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana kondisi kampus King Abdul Rajiv University, khususnya Fakultas Arsitektur dan Perencanaan, jangan skip video ini dan ikuti video ini sampai jelas. Terima kasih telah menonton! Lantai 1, dan kita bisa melihat ini adalah kondisi area flat student housing King Abdul Rajiv University. Jadi semua mahasiswa internasional dari seluruh penjuru dunia, mereka yang mendapatkan beasiswa dan kuliah di King Abdul Rajiv University, mereka akan ditempatkan di area ini. Jadi student accommodation, disini mereka akan mendapatkan fasilitas berupa kamar, ada kamar mandi, dan berapa banyak fasilitas yang lainnya. Dan ini saya sedang belajaran untuk menuju pintu keluar teman-teman. Nah untuk menuju kampus, King Abdul Rajiv University memberikan layanan shuttle bus. Jadi karena jarak antara asrama menuju kampus ini cukup jauh, jadi 5-10 menit teman-teman. Jadi ada shuttle bus yang beroperasi setiap 30 menit sekali, dari area student accommodation sampai ke kampus. Nah kita akan coba naik free shuttle bus service untuk menuju ke kampus pada sore ini. Jadi untuk menuju kampus ini memang tidak dekat ya artinya 2-3 kilo teman-teman ya. Jika berjalan kaki cukup jauh juga, dan juga cuaca di luar sangat panas gitu. Jadi kita dianggila disediakan shuttle bus dari kampus, yang mana shuttle bus tersebut adalah bagian dari pelayanan kampus King Abdul Rajiv University. Saat ini kita berada di jalan Raja Abdullah. Sebentar lagi kita akan sampai ke area kampus Universitas King Abdul Rajiv Jeddah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini sebentar lagi kita akan sampai kampus, sampai ke World Park Campus. Jadi King Abdul Rajiv University ini kampusnya cukup luas teman-teman ya, sangat luas. Ibaratkan kalau di Indonesia mungkin ini kampusnya satu kecamatan gitu. Dan pintunya banyak sekali, dan sekarang kita masuk dari pintu tiga. Itu pintu samping untuk menuju ke tempat fakultas saya, di mana saya akan kuliah nanti. Dan di sini banyak sekali fakultasnya, jurusannya banyak juga teman-teman. Dan juga di sini selain fakultas, universitas, ada juga rumah sakit, dan banyak sekali fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh kampus. Salah satunya ada stadion, ada juga tempat arena pusat olahraga. Semua jenis olahraga di sini ada, mulai dari bola, pacuan kuda, gimnasium, dan lain-lain. Dan di sini setiap fakultas, setiap jurusan memiliki gedung masing-masing. Jadi jarak antara satu fakultas ke fakultas yang lain, itu tidak berdekatan. Nah untuk menuju ke fakultas, kita bisa mengakses fakultas lain, kita bisa menggunakan satel besi ini teman-teman. Nah ini kita sudah masuk ke burofad dan landmark ya. Untuk menuju ke area fakultas saya yaitu faculty of architecture and planning. Nah di sebelah kanan kita ini adalah jalan untuk menuju area perkantoran, administrasi, akademik, dan juga rektorat. Nah jadi di dalam kampus ini ada jalan besar seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah komplek kawasan yang sangat terintegrasi satu dengan yang lainnya. Jadi untuk menuju ke satu tempat ke tempat yang lain, kita harus menggunakan satel bes. Jika tidak ingin capek dan kelelahan. Karena untuk jalan kaki, jujur ini sangat jauh sekali teman-teman. Apalagi kita di bawah terik matahari. Nah ini kita sudah sampai, hampir sampai di tempat bus stop di mana tempat saya akan turun teman-teman. Jadi saya akan turun di halte bus stop faculty of engineering atau biasa disebut dengan uniotor handasa. Dan bus akan tetap berjalan untuk mengantarkan mahasiswa ke fakultasnya masing-masing. Baik kita bisa melihat. Saat ini kita sudah sampai di kampus. Ya tapi belum sampai di fakultas teman-teman ya. Jadi ini di tempat pemberhentian bus. Tepatnya di area fakultas engineering. Jadi dari bus stop ini saya tidak langsung masuk ke fakultas saya. Tapi saya harus berjalan dulu lagi teman-teman. Olahraga lagi teman-teman. Nah jadi jalan ya kurang lebih 5-10 menit sampai menuju ke lokasi fakultas saya. Jadi ini yang akan saya masukin adalah kantor dekanat information technology. Jadi teknologi informasi di sini. Di depan saya juga ada tempat kantor penerimaan mahasiswa. Nah ini kita akan masuk ke area court. Misalnya university court. Tempat perkantoran petinggi-petinggi kampus. Di BKNAT semua di sini. Beruang-ruang administrasi yang berkaitan dengan akademik dan kemahasiswaan. Ada semuanya di sini teman-teman. Di depan kita ini ada gedung rektoratnya. Vice Presidency. Dan di samping gedung rektorat yang kita lihat saat ini. Itu adalah masjid. Jadi masjid King Abdulaziz University. Jadi masjid ini cukup luas. Dan berada tepat di jantung kampus. Ini sepi teman-teman ya. Nah kenapa sepi? Karena sekarang sebetulnya jadwal mahasiswa sudah pulang. Jadi kekuliahan biasanya itu pagi sampai siang. Nah kebetulan saya ini ada kuliah sore. Jadi saya datang ketika mahasiswa di sini sudah banyak yang sudah selesai kuliahnya. Atau pulang ke rumahnya masing-masing. Ini saya akan berjalan menuju fakultas saya. Di depan kita adalah gedung rektorat kemahasiswaan. Yang dimana di sini banyak kantor-kantor yang berkaitan dengan pelayanan kemahasiswaan. Atau biasa disebut di sini dalam bahasa Arab. Nah di bawah gedung ini basement semua untuk parkir teman-teman ya. Jadi ini kampus ini sangat terintegrasi dengan fungsi-fungsi penunjang yang lainnya. Jadi di sini ada bank, ada tempat-tempat perkantoran dan lain sebagainya. Bahkan di sini juga ada kafe dan lain sebagainya. Jadi ini pusat untuk perkantoran yang berkaitan dengan kemahasiswaan. Dan perkuliahan. Baik teman-teman saat ini saya sedang berada di area perkantoran bagian kemahasiswaan. King Abdul Ajis University. Atau bisa juga disebut dengan Ibadah Su'un Utulad. Jadi ini kebetulan sedang sepi gitu. Semua sudah pada pulang. Jadi sekarang ini kita akan lanjut ke fakultas saya. Yang jaraknya kurang lebih tidak jauh dari sini. Baik. Kita lanjutkan lagi jalan. Ini adalah kondisi ruang-ruang kuliah. Jadi ruang kuliah di sini ada yang bersama, ada yang... Ini kita daerah Akademik Square teman-teman ya. Jadi untuk kelas-kelas umum, nah biasanya di sini ruangannya di area-area sini teman-teman. Nah ini kebetulan ini sudah masuk sampai di area fakultas saya. Kita bisa melihat. Pada saat ini kita akan sedang berjalan di area faculty of architecture and planning. Tapi kita belum masuk ke gedungnya teman-teman ya. Ke gedung utamanya. Di sini ruang-ruang kelas yang di pinggir jalan. Dan di sini juga ada student convention hall-nya juga. Nah ini kita bentar lagi kita akan masuk ke ruangan studio atau gedung utama di fakultas di mana tempat saya akan kuliah. Nah kondisinya sangat sepi. Mahasiswa sepertinya sudah banyak yang pulang. Mungkin terlihat satu atau dua mahasiswa yang masih berada di kampus. Nah kebetulan sore ini saya ada kuliah. Nah kita masuk ke gedung utamanya ya. Jadi ini adalah gedung utama fakultas. Arsitektur dan perencanaan. Nah ini hall-nya teman-teman. Jadi di fakultas arsitektur dan perencanaan ini ada lima lantai teman-teman ya. Memiliki lima lantai. Yang dimana dalam satu fakultas ini ada tiga departemen. Jadi yang pertama adalah departemen arsitektur. Yang kedua adalah departemen perencanaan wilayah dan perkotaan. Ketiga ada departemen atau jurusan landscape arsitektur. Dan yang keempat ada jurusan geometrics. Ini adalah market master plan masjid Nabawoi yang kita lihat di depan kita saat ini. Dan ini kondisi hall-nya teman-teman. Baik. Nah ini jurusan-jurusan yang ada ya teman-teman. Dari S1 hingga S3. Dan ini setiap mahasiswa yang memiliki tugas atau sedang melanjutkan studi akhir. Nah biasanya pamerannya disini. Nah karena ini masih kuliah. Belum ada tugas akhir jadi belum seramai. Nanti mungkin di akhir semester disini akan banyak sekali karya-karya mahasiswa yang akan dipamerkan. Nah depan kita adalah ruang studio. Jadi banyak sekali ya. Studio disini adalah studio design arsitektur teman-teman. Ini seperti yang saya sebutkan beberapa waktu lalu bahwa di fakultas ini ada empat jurusan utama. Yaitu jurusan arsitektur. Kedua jurusan perencanaan wilayah dan perkotaan. Yang ketiga ada jurusan landscape arsitektur. Dan yang keempat adalah jurusan geometrics. Dan semua jurusan memiliki jenjang akademik mulai dari S1 hingga S3. Nah ini masih sangat sepi. Kita akan masuk ke luang 3D printing lab. Jadi untuk lab untuk print digital 3 dimensi disini teman-teman. Tapi sepertinya saat ini tidak ada perkulihan dan kelasnya sangat sepi. Kebetulan ruangannya yang samping ini ditutup kita akan keluar kembali. Kita akan menuju ruangan yang lain. Di depan saya saat ini adalah ruang entertainment teman-teman. Jadi mahasiswa disini diberikan fasilitas untuk entertain. Ada meja pimpong. Ada meja bilir juga. Ini sebetulnya lebih lengkap ya. Mungkin karena sedang direnovasi ada beberapa alat yang dikurangi. Dan di depan saya ada ruang eksibisi juga untuk tugas-tugas arsitektur. Dan juga biasa juga dipakai untuk kelas. Kita lihat di ruang samping ini ada apa ya. Kita akan lihat disini. Ini adalah ruang perpustakaan fakultas. Ruang perpustakaan fakultas. Masih mahasiswa-mahasiswa yang ingin belajar atau ingin mengerjakan tugas. Mereka biasanya pergi ke pepustakaan ini. Oke kita akan melihat ruangan yang lainnya teman-teman. Setelah ini kita akan coba untuk naik ke lantai paling atas ya. Jadi di lantai paling atas ini ada ruang-ruang akademik. Seperti ruang jurusan, ruang dekanat dan lain sebagainya. Nah itu kebawah kalau kita ingin ke basement. Kita akan naik lift agar lebih cepat. Kita akan klik berikut ini. Baik kita akan menunggu berapa saat. Nah kita sampai di lantai 4. Nah ini ya kita bisa melihat dari lantai 4. Wah tinggi sekali ya teman-teman ya. Ini kondisi court hall lantai 1. Dan di atas gedung ini ada skylight. Nah skylight ini berfungsi untuk pencahayaan alami. Nah kita akan melihat di depan kita adalah ruang pertinggi-pertinggi dekan. Ada ruang kumpul, ada ruang rapat. Nah ini adalah gambar dekan fakultas dari masa ke masa. Sangat sepi karena sudah banyak yang pulang ya teman-teman. Saat ini kita sudah jam 5. Jadi disini waktu kerjanya hingga jam 4 rata-rata. Jadi banyak staff yang sudah pulang. Tapi kampus ini buka hingga malam teman-teman. Bahkan 24 jam. Untuk mengakamodil kebutuhan-kebutuhan mahasiswa yang ingin belajar. Nah ini gedung-gedung jurusan. Maaf apa kantor-kantor jurusan. Ini kita jalan lagi. Saya akan menuju ke studio master of architecture. Tapi ini adalah yang sebelah kanan saya kita lewati dulu kantor jurusan arsitekturnya teman-teman. Kita akan jalan lagi. Kita akan lanjutkan. Jadi kelas saya studio khusus untuk S2 master of architecture itu ada di nantai 4. Di pojok teman-teman. Jadi cukup butuh perjuangan ya teman-teman ya. Mulai dari asrama flat tadi. Hingga kesini naik shuttle bus. Dan akhirnya kita bisa sampai ke tempat dimana saya akan kuliah. Sepertinya saya adalah orang yang pertama akan yang datang nih. Kita lihat. Apakah ada yang datang? Wah ternyata masih kosong teman-teman. Nah ini M Art Studio. Jadi studio ini khusus untuk masing-masing. Kali ini saya berada di studio arsitektur. Fakultas Arsitektur dan Perencanaan King Abu Ghrazi University. Jadi sebentar lagi akan ada kelas. Yaitu kelas studio arsitektur. Pingkat lanjut. Advanced Arktitektural Studio. Atau dalam bahasa Arabnya. Marsang Tasmin Al-Nikmari Al-Mutakodim. Jadi studio ini adalah salah satu mata kuliah wajib ya teman-teman yang harus dilalui oleh semua mahasiswa master of arsitektur. Baik kuliah selesai dan saatnya pulang. Jadi saat ini waktu menunggukan pukul 6 lebih 25 menit. Saat ini saya sedang di perjalanan dari fakultas dari kampus menuju ke Hathorbes. Jadi kita akan kembali lagi ke Sun Housing. Nah tuh sekarang sudah jam menunjukkan pukul setengah tujuh ya. Sudah lumayan sepi. Oke kalau begitu. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.